Saudara ratusan kepala keluarga di Kabupaten Kediri yang sempat kesulitan air bersih akhirnya mendapatkan bantuan dari BPBD setempat. Dalam satu hari, BPBD Kabupaten Kediri mengirimkan 20.000 liter air bersih untuk keperluan warga sehari-hari. Dropping air bersih ini dilakukan di Dusun Tawang Sari, Desa Bobang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Hal ini dilakukan setelah sampai saat ini kondisi sumur warga masih kering setelah dilanda kemarau panjang. Bantuan air bersih tersebut diberikan BPBD di dua dusun yang ada di Semen dan Bobang, Kabupaten Kediri. Masing-masing dusun, perhadi mendapatkan pasokan 20 hingga 24.000 liter air bersih. Sementara itu, dalam satu bulan terakhir, wilayah Kediri Barat masih dua kali dikuir hujan. Kondisi tersebut masih belum bisa membuat sumur warga kembali terisi air. Pihak BPBD Kabupaten Kediri sendiri secara bergilir akan memberikan air bersih hingga sumur warga kembali dapat difungsikan. Setelah satu harinan, besok itu sudah tidak ada. Dua tanki atau 8.000 liter. Sundala memang untuk kemarau panjang, akhirnya menyebabkan sumur warga itu untuk depit airnya itu berkurang. Ada yang suka sampai kering. Dan deping ini kita laksanakan selama warga membutuhkan. Sebelumnya saat belum mendapatkan bantuan air, sejumlah warga memilih mencari air di kawasan sumber podang yang harus menempuh jarak lebih dari 20 km. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.